Tetapi, Wais adalah seorang pen muda yang sempat dan telahkan merawat ibunya yang terbaik. Wais selalu menengahkan semua yang diminta oleh ibunya. Dia sangat mencipta ibunya. Apapun yang diminta ibunya, Wais akan berusaha. Tetapi, ada satu permintaan ibunya yang belum bisa ditunahkan oleh Wais pada saat itu. Apa itu? Ketika ibunya dekat, Anakku Wais, usia ibu sudah tua. Rasanya ibu tidak akan lama diberi bersama kamu. Ibu ingin sekali naik haji. Tolong istiakanlah, ibu ingin berpiksa. Itu akan menanggung aja kuas. Wais tentu saja berpikir keras saat hidupmu. Apa yang harus aku berbuat, Ya Allah? Apa yang harus aku berbuat untuk ibuku? Sementara untuk membeli puntas saja tidak sambung. Untuk membeli geledai juga tidak sambung seperti orang-orang. Kenapa? Wais orang yang laki tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba, Wais punya ide cemerlang. Dia dalam hatinya berkata, Hmm, sepertinya dia, Aku akan mampu membawa ibu untuk pergi ke tanah sejik. Walaupun tanpa geledai, tanpa muntah seperti orang-orang. Dan aku harus, Ada yang tahu tidak, Kira-kira apa yang ada di pikiran Wais itu? Apa ya? Hei, Kamu tak tahu kira, Kira-kira apa yang ada di pikiran Wais itu? Menggendongi. Ah, luar biasa. Kamu hebat sekali. Benar, Saat itu, Wais terpikir, Aku akan membendong ibuku, Dari aman sampai gemeng. Yang jaraknya sama saja. Kemudian dia berpikiran, Aku bisa melewati panah-panah yang sangat panas dan kasus. Tapi Wais bertekan, Aku bisa menaklukkan panah pasien yang panas dengan menggendong. Ibu. Oke, Sekarang kita bantian bercerita. Penasaran untuk lanjutkan ceritanya? Penasaran. Mari kita lanjutkan. Setelah Wais berpikir cukup lama, Untuk bisa berpikirkan bagaimana cara dia menggendong ibunya, Dia memutuskan untuk memberi seekor rengu. Perpikirkan bagaimana cara dia menggendong ibunya, Perpikirkan bagaimana cara dia menggendong ibunya, Untuk memberi seekor rengu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggendong bu. Uh, Muuber! Baiklah, Tahu aku perlu berapa nak? Beko, Baiklah, Paket kuda ada ketanjang disana, Ayo kita sama-sama berjalan Kandang pertama Kandang ke satu Isinya lembut Itu suaranya Kandang kedua Itu kandangnya yang kedua Suaranya Banyak lebih besar Ayo kanan ke tiga Itu kandang Anak ketiga Anak kecil Satu Dua Dan ini anak yang terakhir Kandang yang cukup Baik asik ya Wais Kamu mau yang mana Saya akan mengambil yang ukuran yang kecil saja Baik Kalau begitu Untuk ambil Wais Wais pergi ke sebuah Setelah sampai Wais langsung membangun Tanda untuk ekor 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 Setelah selesai Setelah selesai Setiap paginya Wais melatih Untuk menggendong Anak Tanda untuk menggendong Sampai Tanda untuk menggendong Setelah selesai 8 bulan terlalu Sapi itu Menjadi Besar Badan kuwais pun semakin kuat, tubuhnya semakin kuat. Setelah itu musim hais tertiba, kuwais mengekman dan tanah ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mari kita pergi ke Mekah. Ke Mekah? Iya. Beruangkan, bagaimana ibu begini keadaannya? Ibu tidak, ibu. Badan ku sekarang sudah tepat, sudah kuat, aku akan menggendong ibu ke sana. Masya Allah, luar biasa. Kamu akan menggendong ibu ke Mekah? Iya, ibu. Yakin? Yakin? Sungguh. Alhamdulillah. Coba. Gendong. 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 Berdiri. Oh. Wais pun dan ibunya pergi menuju Mekah dan Jawa. Ke Mekah dan Jawa. Dur, du, du, du. Duh, du, du, du. Duh, du, 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 du. Ibunya bahagia sekali. Dinong. Dinong jangkik, dinong jangkik, dinong… Dinong jangkik, dinong jangkik, dinong jangkik, dinong jangkik. Sampai, setelah sampai, di Kabah ibunya sangat terharu. Karena dia bisa melihat kabah secara langsung sebelum dia mengembangkan Setelah sampai di sana Tidak hanya itu Pada saat itu pun dia tetap menggendong ibunya Luar biasa Wais Wais pun berdoa dengan ibunya Ya Allah tolong ampunilah dosa ibuku Enakkan dosa ibunya Bagaimana dengan dosa kamu Biarkan saja ibu diampuni oleh Allah untuk masuk surga Cukup dengan hidup ibu saja yang memantarkanmu ke surga Masya Allah Setelah sakit sopak Wais Sembuh atas izin oleh Masya Allah Luar biasa sekali Kesolehan dari Wais al-Arabi Padahal dia dicukup oleh orang-orang Karena apa dia disampai gila Mungkin dong anak lembu dari bukit Turun lagi Naik lagi Sampai lembu itu menjadi Turun Ya tidak peduli Orang mengatakan dia Gila Ternyata Ternyata Dengan pesaha yang keras dari Wais Ya Menyatakan lagi punya Kemertan Dan itu adalah Cita-cita dari suwais Yang ingin menghajikan ibunya Walaupun tanpa uang Dia punya kerja yang bisa membawa Wais ke waktan Siapa yang mau menjadi Wais berikutnya? Aku Alhamdulillah Siapa yang mau punya banyak waktan? Tidak mau ya Tidak mau ya Kita berdoa Semoga kita seperti Wais Dan Allah tetap melimpahkan rezeki yang berkali Pesatulah dari yang tadi kita dengarkan adalah Hormat ibu Maka Allah akan mengangkat derajatku sehingga Dan jangan pernah takut dicemokok oleh orang lain Selama kita mulia di mata Allah Ya Jangan lupa Hormat ibu Sekian Cerita dari Kasal Sabila dan Kak Tina Restiara Sampai ketemu lagi pada cerita berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh